. Otoritas resmi Rusia menuduh pasukan Ukraina menggunakan tameng manusia untuk menahan serangan. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konashenkov menyebut pertempuran terjadi di Pobedi Avenue di Maurypol, minggu pukul 17 waktu Moskow. Tentara lawan berlindung di balik 150 warga sipil di depan mereka, bersembunyi di belakang mereka sebagai perisai manusia. Setelah menemukan pejuang milisi rakyat, tentara Ukraina menembaki mereka dari belakang punggung warga sipil. Akibat penembakan oleh Nazi Ukraina, 4 warga sipil tewas dan 5 terluka, kata Majen Igor dikutip Tribun Timur dari situs resmi Kemenhan Senin hari ini. Rusia juga mengumumkan mulai Senin pukul 10 pagi waktu Moskow, terjadi gencatan senjata. Dua pihak mengumumkan 6 jalur koridor kemanusiaan untuk evakuasi penduduk sipil, satu dari Kiev ke Gomel, dua dari Mariupol ke Zaporozhye dan Rostov-on-Don, satu dari Harkov ke Belgorod, dua dari Sumi ke Belgorod dan Poltava. Dua pihak sepakat gencatan senjata di titik yang dilalui penduduk sipil. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina memasuki hari ke-12 dan belum ada tanda-tanda berakhir. Rusia mendapatkan sanksi ekonomi dari dunia internasional. Ekspor gas dan oli yang menjadi andalan Kremlin akan dihentikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! selamat menikmati